Intro Guys, crazy! Today is the day! Siapa yang gak tau acara akbar tahunannya Indonesia International Motor Show Yang sudah berlangsung di tahun 2022 ini mulai dari tanggal 31 Maret sampai 10 April Intro Nah guys, hari ini gue dari tengah-tengah acara yang diselenggarakan oleh Diandra Promosindo Bekasama dengan PPMKI atau Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia Mereka mengadakan acara ngabuburit sambil parade mobil-mobil kuno Yang akan start mulai dari Lipo Kemang Village sampai menyusuri Jalan Sudirman Dan berakhir di G-Expo Kemayoran Dimana Indonesia International Motor Show sedang berlangsung di G-Expo Kemayoran So, stay tune guys! Jangan sampai gak nonton! Sampai abis! Let's go! Intro Ok guys, mereka lagi persiapan! Kita langsung aja lihat mobilnya ada apa aja disini Ini ada tiga Maurice disini guys! Ini Maurice pertama, ini Maurice minor Ada tiga minor sih disini, ada Maurice minor tiga nih guys! Satu warna-warni, eh cacing banget! Let's come in, come in! Ini juga Maurice minor warna biru dan yang merah dibelakang ini juga Maurice minor Ini sekitar tahun 1957-1959 guys! Ini ada yang punyanya nih, apa kita interview sebentar? Halo kok, apa kabar? Hai! Ikut parade ya? Iya! Ok guys, boleh kenalan gak? Siapa namanya? Koroni Koroni dari Jakarta, dari Bandung, dari mana nih? Aslinya dari Lampung Oh, aslinya dari Lampung, jadi dari Lampung nih sekarang? Mobil di Tangerang Oh, mobil tinggal di Tangerang Ok, so jauh banget guys dari Lampung ikut parade mobil kuno hari ini Ini mobil Maurice tahun berapa kok? 59 Tahun 59 Tahun 59? Bener kan? Tahun 59 Keren banget warnanya Mas, original semuanya Udah repaint? Udah ya? Pantes angin celeng banget Ok, sampai ketemu di Jxpo ya Ok, good luck! Ok guys, yuk kita kesini Ada yang punya juga Ok, siap Halo, mas, bang, bapak, apa panggilnya? Mas, ok Mas, ini mas Maurice minor ya? Tahun berapa nih? Tahun 59 Oh, tahun 59 Tadi 59 juga ya? Ini mas dari Jakarta atau dari mana? Dari Lampung Dari Lampung Oh, dari Lampung juga Banyak ya orang Lampung hari ini ya? Orang kaya Banyak orang kaya guys di Lampung Sombong amat By the way, saya dari Palembang Berarti ikutan tetangga lah sama orang kaya Orang kaya juga Orang kaya juga? Ok, selamat Bisa ikut pameran Eh, pamer Eh, pamer Eh, pamer Parade mobil kuno hari ini Ok, good luck! Ok guys, yuk kita cari lagi Ok, disini juga ada Citrun Ada VW Kombi Tuh, di depan Citrun Mahari Ada VW Kombi juga Tadi gue liat ada Mustang Karang banget Mastangnya warna biru Ada VW Kodok Dan masih banyak lagi guys So, stay tuned! Guys, kita udah sampe DZ Expo Kemayoran Indonesia International Motor Show Dan selesai parade tadi Semuanya ada berkumpul Semuanya ada disini Ternyata disini gabungan Ada mobil-mobil kuno Ada sederetan mobil-mobil jeep Ada wheelies dan and the gang pokoknya Juga banyak motor-motor disini Dan sekarang lagi pawai dari arak-arakan Apa ya? Tradisional Betawi sampai ke marching band So, check it out! Nah, kalau yang ini Ini semuanya adalah mobil-mobil jeep army Sampai ke belakang sana Dan sekarang kita akan lihat arak-arakan marching band Gila seru banget ada disini Jakarta International Expo International Motor Show So, disana sudah ada mobil-mobil diretor mobil-mobil kunonya Yuk kita lihat yuk mobil-mobil kunonya Let's go! Menjelang Maghrib guys Kita langsung aja check it out ya Ini ada mobil-mobil kunonya Mulai dari Holden Mercedes Dan Disitu ada yang unik banget Follow me Ini Fiatnya lucu banget ya Di dua pintu Terus Ini Ini adalah aliran red rod Jadi Kalau kemarin Melihat mobil yang kinclong banget Itu alirannya namanya hot rod Kalau ini aliran red rod Red rod itu adalah aliran modifikasi Yang dibiarkan mobilnya seperti karatan Nah ini contohnya Halo Halo Boleh gak ngobrol sebentar? Boleh boleh Mau nanya-nanya ini dong Ini mobil Austin tahun berapa? Ini tahun 55 Berisik banget Kedengeran gak? Hah? Gak apa-apa? Oke Tahun 55 Austin itu mobil apa ya? Mobil Amerika? Enggak Kalau ini masuknya Inggris Oh mobil Inggris Oh iya iya Mobil grup-grupnya Citron ya Ini Austin A30 van Austin A30 van Austin A30 van Boleh liat dalemnya gak Mas Andre? Silahkan Nah itu ada persiapan buka puasa guys Gak apa-apa Gak apa-apa Ini memang Ini jual-jual es krim biasanya kan gitu Gini bisa kebuka gitu Oh ini bisa kebuka? Kalau ini gak Oh ini gak bisa Oh jadi bisa Harusnya bisa kebuka gitu Iya Ini dulu buat niaga ya Buat komersial Buat komersial Buat komersial Ini kalau ini tambahan ya? Enggak Ini memang aslinya bawaan Cuma kajunya udah Oh oke Memang ada ini Boleh liat dalem depan gak Mas? Silahkan silahkan Ini batok apa nih? Ini bandar untuk klasik Ini aku aplikasi Ini kita tuh aplikasi pertama kali di Indonesia sama di ASEAN ya khususnya Oh Yang khusus ngebahas jual beli mobil klasik dengan ada lelang ya Oh oke Khusus Khusus mobil, ah kendaraan yang klasik sorry Bukan cuma mobil Jadi motor juga ada Bahkan spare part order deal Nah ini kita sudah launching Insya Allah Bira launchingnya mungkin ya 2 atau 3 bulan paling aman Aplikasinya namanya Batok? Batok Oh oke Ada instagramnya? Ada Instagramnya Batok juga Namanya Batok juga Oke guys instagram disini ya Oke kita liat dalemnya nih Oke Pak Roni hari ini Parade mobil kunonya itu dari komunitas mana aja Pak? Ya ini selain daripada kita sendiri BPMKI Juga ada dari klasik Klasik Metro Kemudian dari Cumber Kemudian ada dari Unicar Dari Club Mercy juga ada ya Ya M-Stan Dari Club Mercy klasik Kemudian juga ada dari Citroen Peugeot Ada Holden juga saya lihat Ada Holden Ya jadi ini teman-teman Banyak sekali ini dari Dari komunitas-komunitas Ini diadakan setiap tahun ya Pak Roni ya? Ya Kita selalu berpartisipasi Mendukung, mensupport Pameran IMS ini Oke Dan juga kita melibatkan Dari komunitas-komunitas Mobil klasik Jadi biar bisa kita nikmati bersama Oke Terus goalnya apa nih? Dengan diadakannya Parade mobil kuno ini Dan berkumpul di IMS ini Selain? Ya tentunya kita disini bisa Silah Turahmi ya Silah Turahmi Ngabugurit Ngabugurit Mobil rakan-rakan yang sudah di restorasi Keren-keren banget Yang sudah dibangun Mereka bisa mengaktualisasi mobilnya disini Tadi kita berparade Kita dikoto dan lain sebagainya Oke harapan kedepannya? Tahun-tahun depan? Ya tentunya Kita masih berharap Kerjasamanya dengan IMS Untuk turun mendukung Dan ini kita juga diwadahi Untuk para komunitas Klub-klub mobil ini Di dalam IMS ini Jadi kita berharap tetap Kerjasamanya berjalan Juga saya juga berharap Teman-teman komunitas Juga kita saling bersinergi Oke Pesan-pesan yang belum ikutan nih Di komunitas mobil kuno? Ya Teman-teman Ya mungkin kali ini Kita suasananya Masih dalam bulan puasa ya Mungkin gak Sebanyak gak bisa semuanya Ikut mungkin ya Tapi diharapkan nanti tahun depan Kita bisa Lebih banyak lagi Kita kumpul disini Oke Thank you Pak Rani Oke thank you Yuk kita muter-muter lagi Oke Oke tadi kan aku lihat tuh ada Iring-iringan apa itu namanya ya? Nah itu iring-iringan Ada Betawi Yang dikenal dengan istilah Bukai Palang Pintu Bukai Palang Pintu Bukai Palang Pintu Iya Jadi mengawali suatu acara itu Biasanya pengganti gunting kita Kalau di Betawi Bukai Palang Pintu Oh pengganti bunting pita Jadi buke Palang Pintu Betul Ya begitu Empo aneh Empo aneh Empo empo ya Nah jadi Ini kerjasama dengan IMS sama PPMKI memang Dipanggil untuk kesini Alhamdulillah Artinya dia berdiri dengan Budaya Betawi Dimana bumi dibijak Disitu langit dijungjung Luar biasa keren banget Oke jadi Gak pakai yang Internasional-internasional nih ya Langsung pakai yang Betawi punya Betul Karena kebetulan Adanya di daerah Kemayoran Itu kan kental dengan Betawinya Oh iya bener Ada legenda Betawinya Benyamin Sueb Iya bener Jalannya jalan Benyamin Sueb nih Iya bener tuh Nah ini nih komunitas Atau memang apa nih Memang perkumpulan Ini Sanggar Sipitung Roblong Ini Oh dekat rumah saya dong Oh Sanggar Oke Tujuan kita bagaimana Seni budaya Betawi itu Tetap tercari dan berkembang Bukan jadi penonton di kampung sendiri Harus jadi pemain yang baik Oh itu golnya jadi Oke Pesen-pesen nih buat yang Buat yang bukan orang Betawi Gimana nih Sudah waktunya kita berkolaborasi Menyatu Tidak membeda-bedakan kuku Cima nembungi dipijak Cicu langit di dunjung Ayo sama-sama kita mengembangkan seni budaya Indonesia Khususnya Betawi Luar biasa Luar biasa Ini semuanya tinggalnya di Rawablong Iya Kumpulnya berapa lama sekali? Kita seminggu tiga kali kegiatan Latihan silat, ngaji, ada latihan lemong juga dan hamul Oke Oke Selamat deh kalo gitu ya Hari ini udah ada di IMS Sama-sama kita Oke Makasih Bang Batiar Terus aja ya Maju terus Pantang mundur Oke Seru juga nih ada di dalam mobil Mahari Ini Citron Mahari namanya So that's it guys Kita akan berbuka puasa Dan Sebelum closing Mungkin ada sedikit gue mau ngobrol Jadi Melestarikan Mobil-mobil kuno Atau mencintai Mobil kuno Dan memiliki mobil kuno Enggak kalah mewahnya sama Punya mobil-mobil Seperti yang Mobil-mobil mahal Ratusan juta Bahkan miliaran ya Kenapa? Terbukti dari Banyaknya Komunitas Yang ada di PPMKI ini Mereka sangat mencintai Dan memiliki mobil-mobil kuno Dan bisa juga menjadi investasi Jadi ternyata Gak kalah guys Yang punya mobil mewah Atau yang punya mobil-mobil kuno Sama mewahnya Oke That's it guys Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan juga share ke teman-teman kalian Yang mungkin juga Harus tahu ya Tentang mobil-mobil kuno ini Oke Sampai ketemu di parade mobil kuno Ngabugurit tahun depan PPMKI mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat menaikmati Selamat menaikmati Selamat menaikmati Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share and subscribe Terima kasih 95-लupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih.